Penurunan kualitas dan keseguran tanah dikarenakan alih fungsi lahan pertanian Mempengaruhi kualitas produk hasil tani dan hasil pangan Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan Ketergantungan yang kuat terhadap konsumsi beras umumnya dimiliki oleh masyarakat Indonesia Sehingga menyebabkan tingginya starchy-stable ratio karena konsumsi makanan pokok didominasi oleh produk padi-padian seperti beras Padahal Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi produk pangan hasil tani yang melimpah Dengan kategori non-beras seperti ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan jagung Potensi hasil tani yang melimpah dan variatif Belum dimanfaatkan secara optimal untuk inovasi produk substitusi beras dari padi dengan komposisi kalori yang lebih rendah Oleh karena itu, kami dari Singkolpu menginisiasi produk olahan pangan berkualitas dan bergizi tinggi Sebagai bentuk inovasi asal pertanian untuk makanan pokok mengganti beras konvensional berbahan dasar, ubi kayu, dan tulang ikan tongkol Singkolpu, hal di dengan visinya yaitu menjadi perusahaan inovatif dan solutif yang terdepan dalam sektor ketahanan pangan nasional Dilanjutkan dengan misinya, mulai jadi menghidupkan potensi ubi kayu sebagai bahan makanan pokok bergizi tinggi Meningkatkan nilai ekonomi dari pelanggan, meningkatkan peninggaraan hidup sehat, sampai memperkuat langkah ketahanan pangan nasional Dalam analisis value perusahaan kalipas mengenai beras analog, kami melihat bahwa konsumen mengharapkan bahan baku yang berkualitas Ketersediaan produk sampai keinginan untuk menjaga pua makan dan juga gaya hidup sehat Dari hal tersebut, kami menawarkan gains kriterian berupa beras analog yang memiliki kandungan glycemic yang rendah Dan juga kaya akan fervor serta kalsium, supaya produk dalam jumlah besar sampai dapat menurunkan risiko komplikasi pendekita diabetes Di sisi lain, customer paints yang muncul dari beras analog sendiri adalah harganya yang cukup mahal, adanya pengwarna buatan sampai bahan pengawet Oleh karena itu, paints deliver yang kami tawarkan meliputi harga yang terjangkau, uji pibuan, dan juga sertifikasi halal, sampai tidak ada kandungan pengwarna buatan dan juga bahan pengawet Segmentasi pasar sentalku adalah sisi berdasarkan segmentasi geografis, psikografis, demografis, dan terilaku Kami menentukan pasar sentalku yang terbagi menjadi beberapa macam Yaitu, masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas dan juga ke atas Masyarakat yang peduli akan kesehatan, khususnya program diet, komunitas bedua gizi, sampai penderita diabetes Dalam merantunakan suatu bisnis, penting bagi kami untuk membuat bisnis model kanvas Berikut adalah bisnis model kanvas dari Sengkauku Operasional dari Sengkauku terdiri atas 3 fase, yakni hulu, pengolahan, serta hilir Sengkauku, hadir sebagai bisnis yang peduli akan isu ekonomi, sosial, serta keberlanjutan ketahanan pangan Dirancang agar dapat memberikan nilai kepada konsumen terkait konsumsi bahan makanan rendah kalori, bergizi, dan kaya akan pospor dan kalsium Untuk keberlanjutan pangan yang menjadi prioritas pembangunan Sebagai produk pangan, Sengkauku membangun kepercayaan masyarakat dengan pengurusan PIRP, uji sertifikasi halal, serta BPOM Berikut merupakan segmentasi pasar Sengkauku Dipasarkan di wilayah Jawa Timur secara khusus dan Indonesia secara umum Dikonsumsi oleh usia dewasa hingga lansia, baik laki-laki dan perempuan Dengan target konsumen menengah ke atas dan ke atas Model pemasaran yang dilakukan untuk saat ini adalah buy to consumers atau B2C Dengan penjangkauan konsumen Sengkauku melalui dua cara, yakni online channel dan offline channel Struktur organisasi Sengkauku terdiri atas Muhammad Pajudun Mi Fianto sebagai CEO Universal sebagai CMNFO Wadul-Wadul Lutvia sebagai COO Serta bantuan tiga step utama dalam operasional sebagai berikut Saat ini Sengkauku melibatkan triple helix diantaranya akademisi, industri bisnis, dan perusahaan, serta pemerintah Kolaborasi ini terkait dengan diversifikasi produk, pembimbingan, dan pendanaan termasuk dana hibah Pihak-pihak yang terlibat dalam inovasi radikal ini ke depannya akan berkembang pada keterlibatan pentahaleks Meliputi pemerintah, masyarakat, media, bisnis, hingga akademis Masuk ke aspek keuangan, pada proses produksinya, Sengkauku diproduksi setiap minggunya Dimana dalam satu saikon produksi, mampu menghasilkan 200 kg produknya Yang mana ini membutuhkan dana sekitar 3.566.000 rupiah Seperti yang tertera pada tabel berikut Kemudian berikut merupakan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh Sengkauku untuk operasional bisnis dalam satu tahunnya Total biaya pokok produksi yaitu sebesar Rp171.206.000 Biaya penjualan dan administrasi sebesar Rp31.040.000 Serta biaya untuk investasi peralatan sebesar Rp31.450.000 Dimana totalnya yaitu Rp233.600.000 untuk satu tahunnya Dimana dana tersebut kami dapatkan dengan struktur modal sebagai berikut 51,35% didapatkan dengan crowdfunding 27,26% lewat utang usaha jangka pendek Dan 21,40% didapatkan dengan dana hibah inkubasi bisnis di Universitas Brawijaya Seperti PMW dan juga Yacht Entrepreneur Brawijaya Kami juga memproyeksikan cash flow dalam satu tahun sebagai berikut Diasatkan net cash flow dalam tahun pertama sebesar Rp35.103.000 Dan berikut merupakan proyeksi cash flow untuk 5 tahun ke depan Proyeksi ini didasari dari asumsi peningkatan penjualan produk sebesar 10% tiap tahunnya Dan pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp372.259.000 Serta berikut merupakan proyeksi laporan laba rugi dari Singkoku dari tahun 2023 hingga 2027 Yang mana didapatkan laba bersih sebesar Rp108.000.000 pada tahun 2027 Dan ini merupakan laporan posisi keuangan atau neraca dari 2023 hingga 2027 Setiap tahunnya baik aset dan liabilitas plus ekuitas terus mengalami peningkatan Berdasarkan hasil analisis PESTO, Singkoku memiliki kecenderungan pengaruh eksternal Yang didominasi dari bidang ekonomi dan lingkungan sebagai berikut Aspek inovasi dari Singkoku sendiri berupa produk beras alat rendah kalori yang kaya akan fosfer dan kalsium Peningkatan nilai jual ubi kayu dan tulang ikan tongkol Serta integrasi operasional dari hulu keheliri yang kolaboratif Sedangkan dari aspek teknologi, Singkoku diolah dengan memanfaatkan teknologi melalui mesin produksi canggih dan ramah lingkungan Harapan kami, kami tuangkan dalam konsep produk ini sebagai salah satu wujud upaya ketahanan pangan nasional Demi masa depan Indonesia yang lebih baik Mari berkollaborasi wujudkan ketahanan pangan bersama Singkoku